Lalu kayaknya enjoy aja hidupnya gitu Sebenernya yang buat enjoy itu dalam menderita pun kita harus enjoy Dalam menderita pun kita harus enjoy Dalam menderita pun kita harus enjoy gitu Karena hidup itu gak mungkin happy melulu, gak mungkin menderita melulu Siapa sih yang gak pernah punya masalah besar, masalah berat dalam hidupnya? Aku pikir gak ada satu orang pun di dunia ini yang tidak punya masalah Oke teman-teman KDK Lover malam ini pagi ya Tidak ada tak bawa spirit pagi Ada hal yang perlu saya sampaikan perihal perjalanan ya Ada sedikit kesalahan yang membuat kita hidup kita gak maju gitu Cukup membuat kita lumayan berdampak di kehidupan kita Sikap, sikap ya Jadi begini teman-teman Ada teman seangkatan bahkan kelas beberapa orang bertanya ke saya Lalu kayaknya enjoy aja hidupnya gitu Sebenernya yang buat enjoy itu dalam menderita pun kita harus enjoy Dalam menderita pun kita harus enjoy gitu Karena hidup itu gak mungkin happy melulu, gak mungkin menderita melulu gitu Ada hal yang mungkin gak satu dua orang tapi banyak orang yang merasa Penderita itu kayak ajab gitu Penderita itu kayak kutukan gitu Bagi saya sih enggak gitu loh Penderita itu menurut saya Bagi saya itu satu batu yang harus dilewati untuk kita naik gitu Penderita itu menurut saya itu satu batu yang harus dilewati untuk kita naik gitu Dan saya juga meyakini untuk mengatakan ini gak mudah gitu Tapi bisa gitu Siapa sih yang gak pernah punya masalah besar masalah berat dalam hidupnya Aku pikir gak ada satu orang pun di dunia ini yang tidak punya masalah Aku pikir gak ada satu orang pun di dunia ini yang tidak punya masalah Ingatkan di Ramadhani, Ardi Wakri, yang anak konglomerat aja stress gitu Apalagi kita di era pandemi sekarang Ditambah PPKM Banyak kekonyolan yang kita jumpai yang tidak rasional menurut kita Tapi iya, masa iya kita harus stress Nah, bagaimana kita enjoy dalam situasi apapun Sederhana sih Ini mungkin lebih ke perjalanan ya Mengapa saya begitu percayanya menyampaikan ini Karena saya cukup optimis Yang membuat kita mampu berjalan Yang membuat kita mampu meningkat Mengupgradekan diri kita ya kita sendiri Tidak keluarga Tidak pacar Tidak pasangan Tidak sahabat Gitu loh Kita sendiri gitu Percayalah gak ada satu orang pun yang mampu mengubah hidupmu Percayalah gak ada satu orang pun yang mampu mengubah hidupmu Tidak ada satu orang pun yang mampu mengubah hidupmu Berbeda dengan sosok yang kita tiru ya Yang rule model buat kita mungkin agak berdampak buat kita ya Tapi gak selamanya itu yang bisa mengubah hidupmu Itu sebenarnya yang membuat kita gak maju-maju gitu Itu yang membuat kita gak Kita tertinggal Kita tertinggal kenapa? Karena kita selalu membandingkan diri dengan orang lain Kita tertinggal Kita tertinggal kenapa? Karena kita selalu membandingkan diri dengan orang lain Kita sering iri dengan keberhasilan orang lain Kita sering iri dengan pencapaian-pencapaian orang lain Sehingga kita lupa Bagaimana kita untuk memulai di diri kita Itu perkara besarnya Di pribadi seseorang Harusnya seperti apa Saya selalu sampaikan Mungkin ke adik saya saya sampaikan Adik saya dari SMA Artinya dia sering mengeluh Aku kan gak ada sekolahnya Aku kan begini, aku kan begini Stop, gue gitu Seringkali kita langsung Aku kan hanya sama SMA Aku kan hanya begini, aku kan hanya begini Dan pada akhirnya Kita lupa bahwasannya Di titik SMA itu pun Kita punya potensi yang besar Saya selalu sampaikan ke beliau Kau tau gak 5 tahun lalu kau kerja di mana Saya kerja sama keluarga Saya sopirnya keluarga Dia seorang sopir yang antar lintas Sumatra 1-2 tahun 3 tahun kerja di Orang lain Nah sekarang kau kerja di mana Saya kerja di kampung Dan kau kerja di kampung itu sebagai apa Jualan Ada gak bosmu? Gak ada Ada gak karyawanmu? Gak ada Kau sendiri karyawannya Kau sendiri bosnya Ada gak yang ngatur kau? Gak ada Nah kau lihat perbandingannya Perbandingannya 5 tahun lalu Kau masih diatur orang Nah sekarang Kau yang ngatur diri sendiri Terlepas kau mungkin bulan ini gak ada gaji Kau masih harus putar modal dengan operasionalmu Kau masih harus putar modal dengan operasionalmu Gak dapat apa-apa Tapi gak ada lagi yang mengatur kau Kau bekerja gak di bawah tekanan Adik saya terdiam Ya juga ya Gitu gak saya Nah itu Yang kau perlu perbandingkan dirimu yang beberapa tahun lalu Jangan kau bandingkan dirimu dengan orang lain Gak akan nemu Gak akan nemu titik di mana kau harus bergerak Itu juga saya sampaikan ke teman-teman Ketika ada teman-teman yang dulunya karyawan Di salah satu perusahaan entah dimanapun Dan sekarang dia memulai usaha keripik jualan apapun Dia sudah bos Dan itu satu hal yang harus diapresiasi Itu gak mudah gitu Nah itu Jadi banyak orang merasa ketika tidak bekerja lagi Tidak mendapat gaji lagi Dia merasa hidupnya menurun gitu Padahal itu satu hal yang meningkat sebenarnya Terlepas income-nya Terlepas income-nya tidak sebesar waktu karyawan Yang jelas secara mental Dia sudah meningkat gitu Secara pola pikir dia sudah meningkat Disitu banyak orang terjebak gitu Membandingkan diri dengan orang lain Membandingkan diri dengan orang yang mungkin menurut kita pencapaiannya sudah kemana-mana Dan kita masih disini-sini aja menurutnya kita Itu gak akan ada titik dimana lu akan bisa Kayaknya gua harus gerak nih Kayaknya gua harus Lu gak akan nemu itu Kalau lu masih bandingin dengan orang lain Kalau lu masih bandingin dirimu dengan temen-temenmu gitu Atau orang lain yang mungkin kau lihat sebegitu Wahnya gitu Gak usah bandingin diri ke orang lain Itu aja sih Jadi kalau dulu saya harus Kalau dulu saya bekerjanya sebagai pembantu rumah tangga Dan sekarang saya mungkin sebagai karyawan yang punya bawahan Nah itu yang harus aku bandingin Kalau 10 tahun lalu aku jadi pembantu rumah tangga Asisten rumah tangga Nah sekarang aku sudah bekerja di salah satu perusahaan yang sudah punya bawahan Aku sudah upgrade dong Udah meningkat gitu loh Aku gak perlu bandingin diriku ke temanku yang mungkin sudah S2, S3 Atau yang sudah bekerja di luar negeri Gak perlu Itu harus dijadikan sebagai motivasi Tapi bukan jadi perbandingan dimana harus kita Enak kali dia Enak kali dia Ih keren banget dia Keren banget Lu juga keren Lu juga keren Gitu loh Itu aja Jadi ketika lu bandingin lu dengan diri lu yang kemarin Itu auto Spiritnya berbeda Gitu loh Kalau lu bandingin diri lu dengan temen lu yang lain Dua spiritnya Melemahkan Atau Menaikkan Menaikkan semangat kita kan belum Kita gak tau gitu Ya kali kita lagi situasi drop Lihat begitu kan makin drop kita Merasa tertinggal gitu Merasa tertinggal gitu Itu ya teman-teman Jadi kita harus Seperti Evaluasi diri aja Evaluasi pekerjaan Evaluasi apa yang harus dikerjakan besok Apa yang telah dikerjakan Itu aja sih kuncinya Jadi kita gak ada lagi yang harus dibebani Gak harus seperti apa Gak seperti apa Kompirnya gak ke orang lain lagi Gitu Oke Nah selagi masih muda Kau hanya perlu sekarang melihat dirimu Lima atau sepuluh tahun yang lalu seperti apa Ya Dan lihat dirimu sekarang Sampai jumpa Di KDK TV Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!